Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Umar bin Khattab Tidur di Emperan Masjid Saat Ahnaf bin Kais dibawa panji Islam dan menyerbu daerah Timur Persia Ia mampu membuktikan kepahlawanannya Namanya makin tenar dan prestasinya kian cemerlang Dia dan kaumnya itu, yaitu Bani Tamim Terut berjasa dalam menaklukkan musuh dengan pengorbanan besar Banyak kota dan daerah yang dikuasai termasuk kota Tustur Dan menawan pemimpin mereka, yaitu Hur Muzan Dia adalah pemimpin Persia yang paling kuat dan keras Serta memiliki tipu daya muslihat yang lihai dalam perang Kemenangan kaum muslimin kali ini berhasil memaksa dia untuk menyerah Berkali-kali sudah, dia mengkhianati perjanjian damai dengan muslimin Dan mengira bisa melakukannya terus-menerus Dan merasa dapat memenangkan kaum muslimin Tak kala dia terdesak di salah satu bentengnya yang kokoh di Tustur Dia masih berkata, aku punya 100 batang panah Baiklah, kami setuju Dia pun meletakkan panahnya ke tanah lalu menyerahkan kepada kaum muslimin Pasukan muslimin membelunggu dia kemudian mengirimkannya ke Madinah Dalam pengawalan yang ketat dan para pahlawan perang di bawah pimpinan Anas bin Malik Pembantu Rasulullah SAW dan juga Ahnaf bin Kais murid dan kader Umar bin Khattab Rombongan itu mempercepat jalannya menuju Madinah Semua berharap agar Amirul Mu'minin puas dengan kemenangan tersebut Mereka membawa harta untuk Baitul Mal Yakni seperlima dari hasil Ghonimah Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Hur Muzan Yang selalu mengkhianati janji itu bisa dihukum khalifah yang setimpal dengan kejahatannya Setibanya di pinggir kota Madinah Mereka menyuruh Hur Muzan menggunakan pakaian kebesarannya Yang terbuat dari sutra mahal bertabur emas permata Di kepalanya bertenggar mahkota yang penuh intan berlian yang mahal harganya Begitu memasuki kota Yastrib, rakyat besar dan kecil, tua atau muda Berjubul menonton tawanan berpakaian mewah itu dengan terheran-heran Dia langsung dibawa ke rumah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Tetapi beliau tidak ada di rumah Seseorang berkata, beliau pergi ke masjid untuk menyambut tamu yang datang berkunjung Rombongan itu berjalan ke arah masjid namun tak terlihat ada di dalam Sementara itu, orang makin banyak berkerumunan Saat mereka masih sibuk mencari-cari Anak-anak yang sedang bermain disitu bertanya Apakah kalian mondar-mandir untuk mencari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab? Mereka berkata, benar, dimana dia? Anak itu menjawab Beliau tertidur di samping kanan masjid dengan berbantalkan sorbatnya Memang tadinya, Amirul Mu'minin berangkat dari rumahnya untuk menemui utusan dari Kufah Tapi setelah mereka pulang, beliau merasa mengantuk sehingga tidur di samping masjid Hurmuzan digering ke samping masjid Mereka mendapati Amirul Mu'minin sedang tidurnya Mereka pun duduk menanti hingga beliau bangun dari tidurnya Hurmuzan tidak paham bahasa Arab Tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang Sehingga sama sekali tak menduga bahwa yang tidur di depannya adalah Amirul Mu'minin Memang dia sudah mendengar kesederhanaan dan kezuhudan Umar bin Khattab Tapi tak disangkanya bahwa orangnya adalah yang sedang tidur itu Orang yang telah menaklukkan Romawi dan raja-raja lain Tidur tanpa bantal dan tanpa pengawal Melihat orang-orang duduk bersamanya Dia mengira mereka sedang bersiap untuk sholat dan menunggu khalifah Afnaf mengisyaratkan kepada orang-orang untuk tenang Agar tidak membangunkan khalifah dari tidurnya Sebab sepanjang pengetahuannya Dalam menyertai Umar bin Khattab radiyallahu'an Khalifah itu tidak pernah tidur di malam hari Beliau selalu berdiri sholat di mihrabnya Atau menyamar meronda berkeliling Madinah Untuk menyelidiki hal ihwal rakyatnya Atau menjaga rumah-rumahnya dari kejahatan pencuri Kemudian, tak kala Hurmuzan melihat isyarat Ahnaf kepada orang-orang Dia menoleh kepada Mughirah bin Shu'bah yang bisa berbahasa Persia Siapakah orang yang tidur itu? Mughirah menjawab Dialah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Betapa terkejutnya Hurmuzan Lalu dia berkata Umar, lalu mana penjaga dan pengawalnya? Mughirah menjawab Beliau tidak memiliki pengawal atau penjaga Dia berkata Kalau begitu pasti dia Nabi Mughirah berkata Bukan, tak ada Nabi setelah Muhammad SAW Hanya saja tingkah lakunya memang seperti Nabi Orang-orang makin padat berdatangan dan suara-suaranya ditimpulkan semakin keras Umar RA terbangun dari tidurnya dan terheran melihat orang telah ramai berkurumun Beliau juga melihat seseorang yang menggunakan pakaian kebesaran dengan mahkota di kepala dan tongkat bertabur permata indah di tangannya Umar beralih menatap wajah Ahnaf lalu berkata Diakah Hurmuzan? Ahnaf menjawab Benar, wahai Amirul Mu'minin Umar kembali mengabati pakaian dan sutra gemerlapan yang dikenakan oleh pemimpin persia tersebut Kemudian memalingkan muka sambil berkumam Aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan dari dunia ini Terpujilah Allah yang telah menundukkan orang ini dan orang-orang semacamnya untuk Islam Kemudian beliau berkata Wahai kaum Muslimin Pegang tegukulah agama ini dan ikutilah petunjuk nabi kalian yang bijaksana Jangan sekali-kali anda terpesona oleh dunia karena dunia itu mengkiurkan Selanjutnya, Ahnaf bin Qais mengutarakan kabar gembira tentang kemenangannya Ahnaf berkata Wahai Amirul Mu'minin Hurmuzan telah menyerahkan diri kepada kita dengan syarat akan menerima ketetapan anda atas dirinya Silahkan anda berbicara sendiri kepadanya jika anda berkenan Umar berkata Aku tak sudi berbicara dengannya sebelum kalian melepas pakaian kemegahan dan kesembongan itu Meskipun melucuti semua kemewahan yang dipakai Hurmuzan Kemudian Ahnaf memberikan gamis untuk menutupi auratnya Sesudah itu Umar menjumpai dan berkata Bagaimana akibat pengkhianatan dan ingkar janjimu? Dengan menunduk penuh kehinaan Hurmuzan menjawab Wahai Umar Pada masa jahiliyah ketika antara kalian dengan kami tidak ada Arab Kami selalu menang atas kalian Tetapi begitu kalian memeluk Islam Allah menyertai kalian sehingga kami kalah Kalian menang atas kami Memang karena hal itu Tapi juga karena kalian bersatu sedangkan kami bercerai-berai Umar menatap tajam kepada Hurmuzan dan berkata dengan nada tegas Apa yang menyebabkan engkau ingkar janji Hurmuzan? Dia berkata Aku khawatir anda memuduhku sebelum aku menjawabnya Umar menjawab Tidak sebelum engkau menjawabnya Hurmuzan menjadi tenang dengan jawaban tersebut Lalu dia berkata Aku haus Umar pun segera memerintahkan untuk mengambil air minum Kemudian seseorang menyodarkan air dalam suatu wadah yang tebal Melihat itu Hurmuzan berkata Sampai mati pun sungguh aku tidak bisa minum dari wadah seperti ini Umar menyuruh petugasnya untuk mengembalikan air dengan wadah yang disukainya Hurmuzan menerimanya dengan tangan gemetaran Umar bertanya Ada apa dengan engkau? Dia menjawab Aku takut dibunuh di saat menunggu air ini Umar berkata Engkau akan aman sampai selesai minum air ini Namun Hurmuzan langsung menuangkan air itu ke tanah Umar berkata Bawakan air lagi Dan jangan kalian bunuh dia dalam kahusan Hurmuzan berkata Aku tak butuh air Aku hanya butuh keamanan atas diriku Umar berkata Aku akan membunuhmu Hurmuzan menjawab Anda sudah berjanji menjamin keamananku hingga aku minum air yang aku buang tadi Umar berkata Engkau bohong Anas bin Malik berkata Dia benar wahai amirul mu'minin Anda telah menjamin keamanannya Umar berkata Janganlah berlaku bodoh Anas Aku menjamin keamanan orang yang menewaskan adik anda Al-Berra bin Malik serta Maraah bin Sur Tidak tidak mungkin Anas berkata Engkau aman sampai minum air ini Ahnaf mendukung kata-kata Anas Demikian pula orang-orang lain Umar menatap Hurmuzan dengan geram Engkau telah memperdayaiku Dan pada akhirnya Hurmuzan pun memeluk agama Islam Kemudian Umar memberinya 2000 dirham setahun Hal yang membuat Umar dongkol hatinya Adalah seringnya orang-orang persia Engkar janji terhadap kemuslimin Lalu dia mengumpulkan para utusan Yang datang bersama Hurmuzan dan bertanya Apakah kaum muslimin suka mengganggu Orang-orang zalim dan menekan mereka Sehingga mereka melanggar perjanjian Mereka berkata Demi Allah Wahai amirul mu'minin Tak setupun pejabat kita berbuat keji terhadap mereka Menyelahi janji atau menipu Umar bertanya Lantas mereka selalu berbalik setiap ada peluang Padahal sudah terikat perjanjian Umar R.A. tidak merasa puas Dengan jawaban para utusan tersebut Pada saat itulah Ahnaf angkat bicara Saya akan coba jelaskan Apa yang amirul mu'minin kehendaki Dari pertanyaan Anda Umar berkata Katakanlah apa yang Anda ketahui Ahnaf memperjelas jawaban para utusan tersebut Mereka hendak berkata Anda melarang kami memperluas kekuasaan di Persia Dan memerintahkan agar selalu puas Dengan wilayah yang ada di tangan kita Padahal Persia masih berdiri Sebagai kekaisaran yang berdaulat Masih mempunyai seorang kaisar yang hidup Tak heran Bila orang Persia itu selalu merongrong kita Sebab mereka ingin merebut kembali Rumah-rumah dan harta benda yang berada di tangan kita Kawan-kawan mereka terikat perjanjian dengan kita Berusaha bergabung setiap ada kesempatan Dan peluang untuk menang Memang tak mungkin ada dua kekuasaan bersatu Dalam satu wilayah Salah satu pasti harus keluar Kalau saja Anda mengizinkan kami Menaklukkan mereka seluruhnya Barulah kami akan berhenti Makar mereka dan selesai sudah urusan itu Sejina aku merenung mendengarkan urayan itu Lalu berkata Engkau benar wahai Ahnaf Kini terbuka sudah hal-hal yang belum terjangkau oleh akal Tentang kaum itu Nantinya berkat saran Ahnaf lah Akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa besar sesudahnya Saran Ahnaf tersebut sangat nampak mempengaruhi putaran roda sejarah Dan inilah sedikit kisah tentang bagaimanakah sikap rawaduannya Umar bin Khattab Yang tidur di samping masjid Bahkan membuat heran dan takjub Raja Hurmuzan Demikianlah video singkat ini Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari sikap rawaduannya Umar bin Khattab Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh